Kita itu lalu kemudian mengganggu kebedasan orang lain, maka disitulah regulasi dalam hal-hal tertentu itu harus diperlukan, kita apa boleh buat. Nah, jadi, nah, betul, maksudnya agama memang selalu, corak keberagamaan kita itu selalu benturan seringkali dilatangkan antara pendekatan yang dogma, agama dipahami sebagai sebuah dogma, sehingga pendekatannya adalah formalistis, penyeragaman, agama diinstitusionalisasikan, agama sebagai sebuah lembah. Dengan agama sebagai sebuah nilai yang lalu kemudian menggudaya. Nah, dalam konteks masyarakat yang heterogen, menurut saya yang kedua ini yang harus dikedepankan. Maka memang menjadi problematik ketika ada istilah-istilah yang bisa menimbulkan pemerintah, misalkan, jangan politisasi agama, jangan bawa-bawa agama ke latah politik. Ini statement-statement yang bisa menimbulkan persoalan. Karena bagi masyarakat yang agami, sebagaimana mungkin saya harus meninggalkan agama ketika saya berpolitik. Saya masuk kamar mandi saja ada aturan agama, saya ketakuan hubungan yang sangat privat dengan sangat personal, hubungan suami istri itu agama hadir juga di situ. Ada tuana, ada agama, seterusnya. Apalagi dalam berpolitik, ya pastilah saya mempunyai nilai-nilai agama, nggak bisa agama. Nah, hubungan ini itu maksudnya apa? Mungkin maksudnya, cara menjelaskannya, ketika kita berpolitik, ketika kita masuk ke wilayah eksternum, ruang publik, jangan bawa nilai-nilai agama yang partikular ini, tapi bawalah yang universal. Itu maksudnya, jadi kalau kita berpolitik, bicaranya tegakkan keadilan, jujur hak asasi manusia, jangan korupsi. Pokoknya hal-hal yang jangan sholati jenazah orang yang nggak satu-antai dengan kita, atau yang nggak mendukung. Ini mati pula gitu. Jangan dukung orang yang sungguhnya nggak gunut, misalnya. Itu politisasi agama dalam pekerjaan yang seperti ini. Nah, Pak Aronam, terima kasih ya budaya, jadi ini kaya, ini pengalaman Papua. Itulah kenapa salah satu parameter dalam moderasi beragama adalah akomodansi terhadap budaya setempat. Karena memang agama itu membutuhkan wadah, nilai. Jadi ajaran agama, ketika dia membumi, dia membutuhkan wadah. Dan wadah itu pasti budaya. Budaya hadir lebih dulu daripada agama, agama belakang kan. Karena agama itu kan hadir di sebuah komunitas. Agama kan nggak hadir di ruang apa, atau di petak butang gitu kan, agama kan hadir di sebuah komunitas yang sudah lebih dulu ada, dan karenanya juga sudah punya budaya. Maka ukuran parameter teluk ukur moderasi beragama adalah salah satunya akomodansi terhadap budaya lokal. Nah, Mbak Yulia Bumahit Nato, ini aktivis perempuan wahadiyah ini ya. Ya, gugung belum andil bagi perempuan. Ya, saya pikir, ya ini terus perjuangan kita. Memang mainstreaming gender ini juga, berarangan ini juga redup nih. Tidak seperti dulu-dulu, jadi memang ini problem, tantangan kita semua. Memang bagaimana hampir masih terhadap perempuan dan seterusnya itu harus terus digaulkan menurut saya sebagai sebuah bentuk proses penyadaran masyarakat kita. Saya setuju itu. Lalu, Pak Kiai Nurul Ifan, ya itu tadi contoh-contoh saja tentang kawin sejenis itu contoh bagaimana cara pandang mereka yang tanpa batas itu menggunakan dalil-dalil agama untuk melegalkan perkawinan sejenis. Itu contohnya. LGBT itu sekarang jangan dikira mereka tidak hanya menggunakan dalil-dalil hak asasi manusia, tapi menggunakan dalil-dalil agama. Bahwa agama juga tidak membedakan kisah dalam inti pokok ajarannya. Nah, ini kan yang harus dibawa ke tengah, yang harus dimoderasi. Pak Kiai Nurul Ifan, ini problem kita memang tantangannya, tapi pertanyaannya bagaimana moderasi beragama menyikapi spartisme kontra narasinya, bagaimana yang harus dibawa ke tengah-tengah kalau dalam penertian moderasi beragama di situ di akhir, mentaati konstitusi, itu menjadi parameter atau indikator yang tegas dan jelas apakah paham keagamaan yang dianggalkan itu moderat atau ekstrim. Dia mentaati konstitusi, konstitusi dalam makanan yang umum. Jadi tidak hanya undang-undang dasar saja, tapi undang-undang dan peraturan perundang-undang yang di bawahnya, semuanya, jadi kesepakatan bersama. Jadi, spartisme atas dasar agama itu berlebih-lebihan. Karena dia pasti, spartis itu kan mengingkari kesepakatan bersama. Kalau dia mau, misalnya kita yang NKRI, mau menjadi negara federal misalkan, boleh saja, tapi harus mengalami mekanisme demokrasi yang kita sepakati bersama. Lewat apa ya? Lewat parlement. Ganti dulu undang-undang dasarnya. Gak bisa secara sepihak, lalu kemudian angkak senjata, apalagi itu, kayak kekerasan, itu tidak moderat dalam beragama. Jadi, jawaban moderat seberagama ya, konstitusi harus kita hati, karena itu tadi pengertiannya. Nah, saya ingin begini. Kenapa, ini buat pelakonan yang bergerak di program-program deradikalisasi, karena ada kata-kata radikal, ada empat kata yang menimbulkan kesalahpahaman, yang lalu kemudian berdimpas pada moderasi beragama, seakan-akan moderasi beragama ini merupakan pendangkalan keimanan. Karena, misalnya, kata radikal. Radikal, fanatik, fundamental, konservatif. Ini istilah-istilah yang sebenarnya dalam konteks beragama, itu positif. Radikal itu kan menangkap, rending. Orang beragama ya harus menangkap, tidak bisa beragama hanya etek-etekan atau hanya permukaan saja. Tipis-tipis saja istilahnya. Ya, beragama ini harus rending, harus mengangkap. Ilmu pengetahuan, filsafat, apa proses yang radikal, yang tidak bisa. Apa lagi agama? Fundamental, fundament, mendasar. Ya, beragama ini harus kokoh. Apalagi fanatik. Udah lah, jangan terlalu fanatik. Lo beragama kok gak boleh fanatik itu gimana? Sehingga orang-orang yang, ini gak bener-bener itu menggerasi beragama ini. Masa orang gak boleh radikal dengan beragama? Orang gak boleh fanatik? Orang gak boleh menjadi fundamentalist. Itu positif dalam beragama. Konservatif lagi. To conserve, bahasa Inggris. Untuk memurnikan. Ketika ajaran agama, menggumi, dia lalu kemudian bertemu dengan budaya, terjadi akulturasi atau inkulturasi, maka ada sebagian, kalau peragama katakan warna udah terlalu jauh nih, percampurannya sehingga perlu dikurnikan, itu conserve. Maka konservatif, itu sebenarnya dalam keadaan tentu, positif juga dalam konteks beragama. Nah, yang perlu dicermati bukan istilah-istilah itu. Jadi, bukan radikalnya yang harus dihindari. Moderasi beragama mengatakan, yang harus dihindari, yang harus dihilangkan, itu adalah ekses negatif yang ditimbulkan dari radika. Yang harus dihindari, itu ekses negatif yang munculkan ke fanatisme. Fanatik. Harus saya sebagai muslim, saya mengimami agama islam lah yang paling benar. Itu saya harus fanatik. Meyakini itu. Tapi jangan lalu kemudian menimbulkan ekses negatif, baru kemudian saya menyalah-nyalahkan dan memaksa orang lain yang tidak muslim untuk harusnya Islam. Itu ekses negatif dari fanatisme. Jadi, jadi ekses negatifnya yang harus dihindari, yang harus dimoderasi, bukan radikalnya. Orang mau pakai selan cinkran, mau pakai pelihara jenggot, mau pakai cadar, sekalipun, itu kan hati ya. Apa yang salah? Yang tidak benar, itu lalu kemudian dia menjadi eksklusif. Karena eksklusif itu mengingkari inti pokok wajaran agama yang inklusif. Jadi, jadi bisa dibedakan tuh inti pokok. Jadi, memang harus ditangkap inti pokok ajaran agamanya yang mana. Masalah orang berpakaian itu kan adalah berpakaian aja dengan orang selama dia tidak menyikmati yang pokok ini. Nah, tempat paling tidak orang ikat ya. Tapi tentu tidak ya. Karena ini kan, kalau saya membahasakan ini gerakan moderasi beragama itu, gerakan penyadaran bahwa mari kita semua umat beragama kembali kepada inti pokok agama. agama, ketika kita ingin memahami dan mengamalkan inti pokok wajaran agama jangan berlebih-lebih. Hanya itu aja sih sebenarnya. saya setuju tadi itu. Nah, kalau saya misalnya tadi salaman dengan orang yang beda iman atau bahkan beda masyarakat itu harus dihindari. Perang itu bertahan atau menyerang sepedek pengetahuan saya. Memang kalau melihat sejarah Islam ya harus dimasak rosyur, kalau saya gitu ya. Karena masa setelah rosyur itu menjadi apalagi setelah binasri humayyah, abasyah, dan seterusnya kebelakang itu sudah semakin sangat apa, sangat berbadan penyimpangan-penyimpangan. Tapi sepedek pengetahuan saya di masa rosyur itu tidak ada perang yang menyerang. Semua keperangan di masa itu adalah bertahan atau menjaga kebebasan. Jadi itu buhul insan yang itu atau si dosyur yang itu apa yang menjaga kensi-kensi dasar. Lima kensi dasar itu. Nah, saya setuju bahwa metodologi memang perlu dicermati lagi. Ya karena memang zaman itu kan karena dalam ajaran agama itu kan hukum agama sesuai dengan konteks, sesuai dengan situasi dan kondisi tetap dan waktu. Jadi seperti itu. Terakhir, kepada Pak Saudi dan semua kita moderasi beragama ini kadang-kadang modern produktif ini karena banyak kesalahpahaman. Saya sering mengatakan ke teman-teman gini dalam konteks moderasi beragama yang penting substansinya, isinya itu adalah mari jangan berlebih-lebih jangan melakui batas dalam memahami dan menangalkan inti pokok ajaran agama yang dalam hal ini dua hal yang ingin ditekankan kemanusiaan dan kemasalahan bersama. Meskipun tidak ada dua hal itu inti pokok ajaran agama banyak yang lain tapi dalam konteks kekinian ini dua ini yang banyak sekali disimpangi. Orang berharga makut jadi tidak memanusiakan sesama. Orang beragama jadi tidak membangun kemasalahan bersama maka merusak. Maka ketiga menanalkan ini jangan berlebih-lebih jangan melakui batas itu saja. Oleh karena kalau dirasa terma atau istilah moderasi beragama itu mengganggu tinggalkan istilah itu kalau menurut saya tidak penting istilah moderasi beragama itu ini kan hanya kemasan saja hanya istilah tapi kan kita kan perlu istilah yang disepakati bersama untuk menyamakan persepsi kita pemahaman kita tentang substansi maka simbol tetap diperlukan istilah yang saya tidak ketemu istilah lain selain moderasi beragama saya tentu tidak boleh menggunakan kuasa dia dalam konteks Indonesia karena kalau Saudi atau Pakistan atau Iran mungkin istilahnya kuasa dia tapi di Indonesia kan benar agama penganut agama maka harus menggunakan istilah yang bisa masuk ke semua kalangan kesana semua yang kita tapi andai pun itu disalahpahami tinggalkan istilah moderasi beragama yang penting hari kita ajak sesama kita jangan berlebih-lebih jangan melampaui batas dalam menerapkan inti pokok itu saya pikir itu saya sudah terima kasih ya terakhir ini sekedar menutup saya bahwa memang paham dan amalan keagamaan pada masyarakat yang agamis seperti Indonesia itu penting karena apapun yang kita hasilkan itu akan tidak punya makna apa harus kita itu jadi ekstrim demikian sekali lagi terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan bersama Assalamualaikum 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 Terima kasih banyak terima kasih ilmu dan pengalamannya telah membersamai kita cukup lama ini mungkin salah satu sesi paling lama dari jam 9 atau 30 sampai sekali terima kasih luar biasa semoga memberikan kepada kita banyak